suatu hal yang wajar Pak Prabowo adalah membantu Pak Jokowi itu mereka punya klaseri lisensi dan itu sangat wajar sekali tapi kami yakin Pak Jokowi itu kan berdiri di atas semua kepentingan Pak Jokowi adalah seorang bapak bangsa di ekspresi kode sayang kepada anaknya itu kan berbeda-beda ada anak yang karena kita sayang sering kita peluk, kita cium ada anak juga yang sering kita jewel atau kita marahin itu satu hal yang wajar saja itu satu hal yang dinarik tapi semuanya basisnya adalah kasih sayang basisnya adalah cinta kasih jadi kami melihat oh ini apakah kemudian merugikan Nasdem enggak, Nasdem tidak berpikir seperti itu di situ Nasdem melihat ya dengan diterimanya Pak Anies oleh Presiden Jokowi kemarin dan siapa yang tahu kemesraan mereka di belakang itu kan enggak pernah eksposinya media itu kata patah air beriak karena tak dalam kan gitu kan dan siapa yang tahu dalamnya air yang tenang soalnya tenang-tenang sekali lagi Pak Jokowi tentu memiliki semangat yang sama dalam memandukan negara bangsa orang sudah mau jadi Presiden itu satu panggilan yang luar biasa artinya mau merelakan hidupnya siapa pun mau Anies Pasli dan mau Prabowo Sdianto mau hal lain-lainnya itu dengan mau mencalonkan diri sebagai calon Presiden itu orang yang mau mendekasikan hidupnya untuk orang banyak untuk negara bangsa itu harus diapresiasi dan itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi jadi itu bagian dari Virtue Virtue itu bagaimana kebajikan seorang pemimpin sebelumnya untuk melihat pemimpin yang keknya tapi pada narasi itu pada predasi itu kita bisa memapresiasi tapi ini terlalu jauh gak sih kira-kira Pak Jokowi ikut campur soal sekejap pesan ya kan yang punya tiket bukan Pak Jokowi ya punya tiket kan partai dan itu proses apresiasi wajah ya tentu pemimpin yang saling membesarkan dan itu yang dilakukan Pak Jokowi sangat wajah dan mengapresiasi jadi tentu di dalam kontestasi bukan itu yang menjadi faktor determinan faktor determinan Fox Populi Fox Peace suara rakyat lah yang menentukan FDN di dalam petak suara dan kalau kita ambil sebuah tarikan yang lebih lurus atas yang namanya transadensi yaitu ridho Tuhan ridho yang maha berkeranda jadi cuma itu bahasanya restu bukan banyak hal itu memberikan sebuah narasi bahasanya ini hal yang positif kok ya jadi tentu kalau yang lain besok deklarasi juga direstu Pak Jokowi juga apakah ini menjadi tanda bahwasannya Pak Jokowi menjadi keymaker di krisis 2024 gitu ya nah itu tadi saya bilang Pak Jokowi lebih kepada bapak bangsa yang berdiri di atas semua kepentingan kelompok dan kandidat itu harus kita lihat Pak Jokowi tentu prosesnya harus sebagai sebuah transisi yang smooth bukan transisi yang patahannya seperti bergerak-gerak seperti horor bahwa tidak saya melihat Pak Jokowi sebagai seorang negarawan yang kemudian mengapresiasi bagaimana apa yang sudah beliau lakukan hari ini juga bisa diapresiasi oleh pemimpin berikutnya itu suatu hal yang take and give pada narasi ini gak perlu kita lebih-lebihin kita kita harus meletakkan Pak Jokowi sebagai seorang benar-benar bapak semua tapi Mas Den panas ya Pak saya bilang Nasdem ini gak ada apa-apa Nasdem sama Pak Jokowi itu kan gak lupa udah tahu lah Nasdem Jokowi sudah tahu Jokowi kan gak bisa di pisah jadi Pak Jokowi saya ingatkan soal